Pemirsa Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat menghimbau kepada masyarakat yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja agar menempuh jalur uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi dibandingkan aksi unjuk rasa. Hal tersebut guna memutus rantai penyebaran COVID-19 yang hingga kini kasus positifnya semakin meningkat. Banyaknya aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja menjadi sorotan serta keprihatinan sejumlah pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Barat menghimbau kepada masyarakat yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja agar menempuh jalur uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi dibandingkan aksi unjuk rasa. Hal tersebut guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang hingga kini kasus positifnya semakin meningkat. Tadi sudah saya katakan bahwa demonstrasi yang itu hak yang terkena masasinya dan dilundingi oleh undang-undang. Saya tetap mau nyunggu pelaksanaan sesuatu hak yang menimbulkan sesuatu masyarakat. Saya tetap mau nyunggu pelaksanaan sesuatu hak itu sangat dihargai dan dijamin maka apabila pelaksanaan hak itu adalah melebihi yang seharusnya termasuk dolin juga. Jadi artinya jagalah keadilan hak itu secara tugas sesuai dengan hasilannya. Dan pelerta itu seluruhnya saya kira terpakat bahwa demokrasi yang mengharapkan-harapis itu diharapkan menempuhkan juga kita tidak setuju. Ditambahkannya selain dapat menimbulkan kluster baru penyebaran COVID-19, aksi unjuk rasa yang belakangan terjadi berujung kericuhan dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Terlebih dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis. Iwana Kurniawan, Bandung TV